Dekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Indra Gerihilir, pemerintah melalui dana alokasi khusus bangun UPT Puskesmas di Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuwaka pada tahun 2019. Wakil Bupati Indra Gerihilir Samsudin Uti dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Batang Tuwaka berkesempatan meninjau langsung pembangunan fasilitas layanan kesehatan yang menelan anggaran hingga 3,9 miliar rupiah tersebut. Samsudin Uti berharap, dengan fasilitas yang lebih lengkap nantinya, layanan kesehatan yang saat ini masih terbatas, dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat inhil hingga ke pelosok desa. Saya datang sini untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kerjaan ini, dan melihat juga kondisi fisik dan lain-lain. Ternyata kerjanya cukup bagus, fisik, dan ini kalau saya kira tidak bisa, masih ada sisa waktu gitu kan, untuk dilaksanakan penyelesaian-penyelesaian pada pihak kontraktor. Dan saya minta juga pihak pelaksana di lapangan, kontraktor, cuma tolong ini dilaksanakan dan baik. Karena apa-apa, kita punya perencanaan bersama Pak Kadis, kita yang semangat tinggi ini untuk bangun ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Indra Girihilir Zainal Arifin mengungkapkan untuk tahun 2019 ada dua UPT Puskesmas di inhil yang mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, termasuk UPT Puskesmas Desa Sungai Raya yang direncanakan akan meng-cover kebutuhan kesehatan masyarakat enam desa di Kecamatan Batang Tuwaka. Kami sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dalam lima tahun ke depan kita akan mengembangkan sembilan Puskemas baru. Jadi tahun ini akan diresmikan dua, yaitu Puskemas Keritang Hulu dan Puskesmas Sungai Raya ini. Jadi untuk akhir tahun rencana kita peresmian dua Puskemas. Jadi ini akan menjadi Puskemas ke dua puluh sembilan dan tiga puluh. Bagaimana pelayanan kesehatan itu didekatkan ke masyarakat. Jadi jangan terlalu jauh wilayah kendalinya. Jadi dengan kita dirikan Puskemas di sini, kita menghantarkan pelayanan masyarakat ke sini, dokter umum ada, dokter gigi ada, semua nanti bisa dirotinap, tidak perlu harus ke timbilahan. Sungai Raya ini akan meng-cover enam desa. Jadi Kuala Sebatu, Sungai Raya sendiri, Sungai Junjangan, Pasir Mas, Panjung Siantar, Sungai Rawah. Nah jadi enam desa ini karena itu layak terdekat, jadi harapannya ke sini Pusat Perjukan. Selain gencarnya upaya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Kesehatan diakuinya juga gencar melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui upaya akreditasi Puskesmas sekabupaten Indra Girihilir. Deni Arizal, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!